Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Yusuf Panggup, di dalam program kita, Bijaksana Bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara, Amsal yang akan kita bahas pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 19 ayatnya yang pertama. Amsal pasal 19 ayatnya yang pertama, saya bacakan bagi kita. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Lebih baik menjadi orang miskin dan jujur daripada menjadi pendusta dan penjahat. Lebih baik miskin tetapi jujur daripada kaya tetapi tidak jujur. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Amsal pada kesempatan ini membandingkan dua orang atau dua kelompok, orang kaya dan orang miskin. Dimana orang yang miskin ini akan mendapatkan pujian atau penghiburan bagi dia yang miskin, yaitu ketika hidupnya mau hidup di dalam kejujuran. Dia tidak akan dihina dan mungkin akan harus berkecil hati dengan kemiskinannya. Karena sesungguhnya dia akan mendapatkan pujian dan penghiburan ketika di dalam kemiskinannya, tetapi dia mau hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kebenaran. Maka mungkin sekalipun orang bisa menghina dia dengan kemiskinan yang ada, tetapi pada akhirnya dia akan mendapatkan penghormatan. Dia pada akhirnya mendapatkan pujian ketika dia mau hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kebenaran. Hendaklah orang miskin itu jujur dan bersih kelakuannya. Hendaklah ia menjaga kebersihan hati nuraninya dan menunjukkan bahwa ia benar-benar berbuat demikian. Maka hari ini mungkin engkau miskin, engkau tidak punya apa-apa, tapi dengan engkau hidup jujur, hidup benar, engkau menjaga hati nuranimu, apa yang ada di dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatanmu itu sama, maka pada akhirnya engkau akan mendapatkan pujian atau engkau akan mendapatkan penghiburan. Sebaliknya, apabila engkau menjadi seorang yang kaya, tapi pada akhirnya engkau tidak akan dihargai, tidak akan dihormati, dan bahkan engkau memiliki aib ketika segala kemegahan yang engkau miliki, segala kekayaan yang engkau miliki, namun pada akhirnya, engkau adalah seorang yang perkataannya tidak bisa dipegang. Engkau adalah orang yang tidak berkomitmen. Engkau adalah orang yang tidak hidup jujur, tetapi engkau hidup dengan melakukan kecurangan. Mungkin hari ini engkau punya kemegahan, engkau punya kemewahan, tapi ingatlah, ketika engkau tidak hidup jujur, maka aib ini pada akhirnya akan menjatuhkan engkau. Bisa saja engkau mendapatkan kekayaanmu itu, engkau mengumpulkan kekayaan dengan hal yang tidak jujur. Engkau merampas, engkau memeras, engkau melakukan korupsi. Ketika engkau lakukan hal itu di dalam ketidakjujuran, maka sia-sia seluruh materi harta yang engkau miliki. Orang tidak akan menghargai engkau, orang tidak akan menghormati engkau, sekalipun engkau kaya. Apalagi kalau hari ini kita seumpamanya miskin, dan kita juga hidup hanya tipu muslihat. Hidup kita pasti tambah menderita. Ibaratnya dua kali penderitaan. Orang tidak akan menghormati, menghargai kita. Tetapi hari ini sekalipun kita miskin secara materi, tapi mari kita jaga hidup kita, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kebenaran. Apa yang ada di dalam hati, pikiran, perkataan dan perbuatan kita selaras, sekalipun hari ini engkau tidak memiliki harta yang banyak, tapi orang akan menghormati dan menghargai engkau. Sebaliknya, engkau memiliki kekayaan yang banyak, tapi engkau tidak jujur, engkau dapatkan itu dari hasil kejahatan, engkau hidup dari dusta, maka aib ini akan menghancurkan kehidupanmu. Kiranya bahwa ibu saudara kita bisa menjadi lebih bijaksana di dalam kehidupan kita, mengelola setiap berkat Tuhan dengan benar, di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kejujuran, maka engkau akan dihormati dan dihargai. Tuhan Yesus menolong memberkati kita semua. Shalom.